Berita selanjutnya pemirsa pencairan dana desa tahap 3 untuk Kebupaten Pati sudah dimulai sejak awal bulan Agustus lalu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pemerintah desa yang mengajukan pencairan. Berdasarkan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Disperma Des Pati, belum ada pihak desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap 3. Diketahui belum ada desa yang memenuhi persyaratan pengajuan pencairan dana desa tahap 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pati, Sudiono, mengatakan untuk pencairan dana desa tahap 3 memang sudah dimulai. Hanya untuk tahap ini sedikit lebih rumit. Menurutnya hal itu lantaran dari pihak desa harus memenuhi persyaratan pengajuan pencairan seperti akumulasi laporan saat pencairan dana desa tahap 1 dan 2. Mengingat pada saat ini pencairan memang dipermudah karena untuk penanganan COVID-19. Sehingga untuk tahap yang ketiga ini, pemohon atau pihak desa harus mengakumulasikan semua laporan dari awal. Sudiono menjelaskan untuk permohonan pencairan dana desa tahap 3 ini, pihak desa harus mempunyai perubahan peraturan desa. Selain itu juga melampirkan surat pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap 1 dan 2. Ini sudah semua, sudah dicairkan semua hingga tahap ketiga. Jadi memang persyaratannya kan banyak karena terakumulasi untuk pencairan tahap pertama dan kedua itu kan dipermudah karena untuk penyaluran BLTDD ya, percepatannya. Sehingga persyaratan yang ketiga, pencairan yang ketiga ini yang akumulasi dari semua itu baru cukup oke, baru bisa disaikkan. Rumitnya proses pencairan DD tahap 3 ini, pihaknya pun rutin melakukan sosialisasi kepada pihak desa. Namun bagi desa yang sudah siap dan memenuhi semua persyaratannya, diperkenankan untuk mengajukan pencairan dengan masa terakhir pencairan pada bulan November. Maka pada bulan ini semua desa harus sudah mencairkan DD tahap 3. Oksanur Ajai, Simpang Lima TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!